Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat KGS, kembali lagi bersama saya di channelnya Adi Suryadi KGS Yaitu channel yang selalu memberikan inspirasi tentang tanaman-tanaman unik dan menggeliti Hari ini saya akan mereview salah satu tanaman yang sering dilakukan oleh para dukun ternyata Tanaman apa ya? Nah kita lihat ya Oke guys, ikuti jalan-jalan saya Kita menguji dan mencari tanaman tersebut Yuk! Oke guys, kita sudah berada di tempat tujuan tadi ya Nah tanaman yang tadi saya perlihatkan adalah ini nih, namanya rumput bujang Jadi tanamannya tanaman liar seperti ini Ini namanya rumput bujang Ya, biasa digunakan untuk para dukun sebagai media katanya Apa sih namanya? Aduh, lupa lagi namanya apa ya? Bulu perindu! Ya, namanya bulu perindu Nanti kalau dipegang seperti ini dan bergerak-gerak Nah itu bulu perindu Jadi yang viral di video yaitu Marcel ya Nah videonya yang ini nih Pada video kali ini gue akan kupas-tuntas tentang bulu perindu ini nih Sebenarnya bulu perindu ini apa? Karena konon katanya Konon ya, jangan dibalik Karena kalau dibalik jadi Nah konon katanya Lalu juga ada yang bilang ini ilmu putih Karena sarana usaha dari doa-doa kita Nah, apakah hal tersebut benar? Dan bagaimana sebenarnya Pak Tanya? Nah, ternyata ini adalah rumput bujang ya Yang digunakan untuk sebagai media katanya Media bulu perindu yang digunakan oleh para dukun Tapi itu disalahgunakan guys Oke, kita uji coba lagi guys Seperti apa cara penggunaannya ya Dari tanaman rumput bujang yang disalahgunakan katanya Bulu perindu Nah, kita ambil aja ya guys Ini tanamannya seperti ini nih Ini tanaman rumput liar Ya, kebetulan saya Ini ada di pinggir jalan lumayan ya Banyak semak-semak seperti ini Dan ini rumput bujang seperti ini bentuknya guys Tuh, inilah rumput bujang guys Nah, sekarang udah tau kan? Bulu perindu itu dari apa? Dari ini Yuk kita coba satu kali lagi ya Seperti apa teknik Untuk Bagaimana menggerakkan bulu perindu You guys Nah, inilah tanaman yang saya tadi ambil ya guys Tanaman yang saya ambil tadi Ini Sejenis rumput Namanya rumput bujang Biasanya tumbuh di Sekitaran di bawah pohon Bambu Ataupun di Sekitaran-sekitaran Tanda-tanda yang agak gersang gitu ya Namanya ini rumput bujang Jadi yang sering dilakukan oleh para dukun Sebagai rumput bujang Sebagai media pelet Dan dia bisa bergerak seperti yang tadi Nah ini Apanya sih? Nah, ininya guys Jadi dari rambut ini Jadi yang digunakannya yang sudah agak kering Ataupun kalaupun basah Ini bisa ngambil Terus dijemur Nah, yang diambil itu adalah ininya nih Nih Lihat Nih Ada yang warna coklat-coklat ya Yang ini nih Nah Yang ini ya guys Terus ini kita ambil beberapa lagi saja ya Dari rambut Tuh Inilah yang sering digunakan Oleh para dukun yang dinamakan dengan rumput bujang Ataupun dengan Nama lainnya bulu perindu Terus Kenapa bisa bergerak ya Nah Untuk menggerakannya mudah guys Yaitu Dengan cara dibasahi Ya Jadi dikasih air Nah sebentar kita kasih air dulu ya Boleh bisa dijilat ya Akan coba jilat ini rambut Kita buktikan Apakah dia bergerak atau tidak Coba lihat Lihat Bergerakan Tuh Lihat Ada pergerakannya kan Gerak guys Ini Tuh Tanaman gaib guys Jadi Tanaman-tanaman yang ada di Indonesia itu sangat Sangat unik ya Ini bisa bergerak tuh Lihat Nah kita coba Kita kasih air lagi Kita jilat Lihat Gerak lagi gak? Gerak gak? Tuh Lihat Gerakan Ini digerakkan dengan ilmu gaib guys Bukan ya Bukan dengan ilmu gaib Tapi ini adalah secara alamnya Jadi kalo diibaratkan Kertas Kalo di Kasih air kan Menyerap air kan Jadi ada gerakan-gerakan Percis Ini juga seperti itu guys Inilah Rambut Bujang Yang gak main-main Viral ya Antara pesulap merah Nah Pesulap merah kan Tadi ada tayangannya gak Pesulap merah Terima kasih telah menyimak Dari video Adi Surya di KGS Yaitu liputan Tentang Rambut Bujang Atau Bulu Perindu Jangan lupa Klik like Share Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih